Intro Dua, tiga, empat, lima, enam persis Diserahkan ini semoga Bupati Toraja Utara Kalati Kepaimbunan Didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Rita Rasinan memantau penyerahan bantuan langsung tunai Secara simbolis di dua lembang siang kemarin Sebelum menyerahkan bantuan BLT Kalati Kepaimbunan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tentang bahaya COVID-19 Dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama Dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona Selain itu, Kalati Kepaimbunan juga mengajak masyarakat Untuk menanam tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran Dan mengajak masyarakat untuk mengontrol anak-anaknya Agar tetap belajar di rumah secara mandiri BLT ternyata sangat berarti bagi mereka Ditunggu-tunggu Karena angka 600 itu Itu lebih banyak dari sembako Jadi mereka berarti sekali dan Kalau sembako kan sudah jelas Tapi kalau ini mereka bisa membaikkan untuk beberapa keperluan Dengan demikian rakyat akan mengetahui Bagaimana pemerintah sangat memahami Dan sangat peduli kepada rakyatnya Sehingga mereka sangat gembira menyambut itu Dan merasakan bahwa pemerintah itu betul-betul mengayomi mereka Itu yang kesimpulannya dalam pertemuan ini Orang-orang muda kita yang pergi berantau Untuk mengilmuan, meminta orang tua yang seperti itu Usah rekod-rekod Corona silahkan selesai Dan kita akan mulai Mesti lengkap tu asupan Nomor satu Selamat menikmati Sementara Agustina tandililing Warga Lembangbori Rantai Lotok Mengaku sangat terbantu Dengan adanya bantuan BLT Karena sejak adanya himbawan Dari pemerintah tentang bahaya wabah virus corona Suaminya tak lagi mengojek Bantuan langsung tunai dari Lembang ini Bagaimana membantu atau bagaimana? Selamat membantu Karena setiap hari kita tidak bisa keluar mencari Jadi pada bantuan ini selamat membantu Biasanya bu kerja di mana? Saya tidak Dia berubah tangan suami saya Mengojek Terima kasih Terima kasih